Hai guys, Assalamualaikum Selamat datang di Arnabila Story Tempatnya berbagai cerita-cerita menarik Dari seluruh dunia Oke, sesuai judul hari ini Mimin mau membahas tentang Cardiff Giant Raksasa palsu yang sempat Menghebohkan masyarakat Amerika Penasaran kan? Gimana ceritanya gitu Ada raksasa palsu Yang menghebohkan masyarakat Amerika Penasaran kan? Cus lah, langsung nonton videonya Kisah Cardiff Giant Raksasa palsu yang membodohi Amerika Sejumlah orang meyakini Para raksasa atau makhluk besar Menyerupai manusia pernah ada di muka bumi Meski tak ada bukti suahih Sejumlah legenda Bahkan penafsiran kitab suci Mengisahkan keberadaannya Hingga pada suatu ketika Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 1869 Dua pekerja Gideon Ammons dan Henry Nichols Menemukan hal aneh Saat menggali sumur Di belakang gudang milik William C. Stubb Newell Di Cardiff, New York Dari dalam tanah Mereka menemukan sosok Yang diklaim sebagai manusia beku Yang memiliki tinggi 3 meter Kabar temuan itu pun menyebar cepat Memicu kehebohan Ratusan orang berdatangan ke lokasi penemuan Terengangah heran Menyaksikan makhluk besar Yang diklaim pernah menjejak bumi Dengan kaki-kakinya yang besar Sosok itu disebut-sebut Adalah nenek moyang jauh Dari warga suku asli Onroaga Iroquois Temuan itu pun kemudian Mendapat julukan Cardiff Giant Banyak orang yang mengiranya Sebagai salah satu temuan Arkeologi paling penting Pada abad ke-19 Kabar yang tersebar pun Akhirnya dimuat Ke berbagai koran Ahli geologi James Hall Dan ilmuwan Rochester University Handyworth Ikut menyatakan kekagumannya Banyak masyarakat yang antusias Dengan berita tersebut Hingga banyak pria yang rela Meninggalkan pekerjaan mereka Dan ibu-ibu juga menggendong Bayi dan anak mereka Cepat-cepat menuju ke lokasi temuan Pemilik lahan New Lalu melindungi raksasa itu Dengan sebuah tenda putih Dan mulai menagih 50 sen untuk masuk Sekitar 2.500 orang datang Pada pekan pertama setelah pertemuan Pertemuan Setelah penemuan Maaf Pameran terus dibuka Hingga sejumlah pengusaha muncul Dan membelinya dengan harga mahal Seperti dikutip dari The Vintage News Belakangan kenyataan pun terkuak Temuan tersebut sama sekali Bukan jasad raksasa yang membeku Yang membeku oleh waktu Melainkan patung belaka yang terbuat dari Gipsum Raksasa palsu itu sudah diletakkan di lahan pertanian Milik Newl setahun sebelum akhirnya ditemukan Ternyata adalah kabar bohong Alias hoax Yang menjadi asal-muasal kehebohan Otak dibalik penipuan tersebut Ternyata adalah sepupu pemilik lahan Yang bernama George Hall Hall bukan orang kaya Ia bahkan bisa dibilang tak makan bangku sekolahan Pria itu mencari nafkah dengan menjual tembakau Tapi Hall juga seorang ateis Dan punya antusiasme pada sains Dan zaman ketika orang-orang Berpendirian seperti dirinya tak diterima masyarakat Suatu ketika Ia berniat melakukan sesuatu Untuk mengguncang para penganut agama Dengan menciptakan kebohongan Dan mengambil manfaat ekonomi dari sana Motif yang lain adalah mendapat uang Hall dilaporkan meraup keuntungan sebanyak 20.000 USD Jumlah yang sangat banyak pada akhir 1.800an Kepalsuan Terkuak Ketika kabar Giant Cardiff menyebar luas Artefak palsu itu akhirnya dibeli oleh beberapa pengusaha Yang mulai mengadakan tur Dimana mereka memamerkan raksasa tersebut Kepada masyarakat yang penasaran Tentu saja dengan bayaran sejumlah uang Di tengah pameran itulah Kebohongan Terkuak Seorang insinyur pertambangan Menimbulkan kegemparan Ketika dia mengatakan bahwa Gipsum Gipsum pembuatnya cepat rusak Di lahan pertanian milik Newell yang lembab Sementara Ahli paleontologi Yale yang terkenal Adnil Charles Mars Hanya butuh sesaat Untuk menyatakan raksasa tersebut Masih sangat baru Meski demikian Euphoria belum berakhir Raksasa itu ternyata menarik perhatian BT Barnum Pria yang memproklamasikan diri Sebagai pangeran Humbugs Yang antusias membeli Artefak apapun Tidak peduli apakah palsu atau asli Untuk ditampilkan dalam museum miliknya American Museum di New York Barnum mengajukan penawaran Pada para pengusaha Untuk membeli Giant Cardiff Namun Keinginannya Ditolak mentah-mentah Para pebisnis Terlanjur Menganggap raksasa itu Sebagai mesin uang Dan mendapat Untung besar darinya Karena tak bisa Mendapatkan barang itu Ia membuat replika Dan memamerkannya Pada orang-orang Sebagai Giant Cardiff Yang asli Perselisihan Penguncul Para pengusaha Mengugat Barnum Hakim yang menangani Kasus tersebut Mengeluarkan Pernyataan cerdik Bawa raksasa Milik Anda Kesini Dan buat Dia bersumpah Sebagai yang asli Demikian Kata Hakim Maksudnya Hakim menegaskan Tak masuk akal Bagi pengugat Membuat tuduhan Tentang sesuatu Yang sudah Palsu Sejak awal Hal kemudian Akhirnya mengaku Bahwa Giant Cardiff Adalah tipuan Belaka Pada tanggal 2 Februari 1870 Chicago Tribune Menerbitkan Sebuah berita Tentang tipuan Tersebut Yang menampilkan Kesaksian Dari pemahat Patung raksasa Itu Giant Cardiff Adalah salah satu Tipuan paling terkenal Dalam sejarah Amerika Pertanyaannya Mengapa Sampai butuh waktu Berbulan-bulan Bagi warga Untuk menyadarinya Tipuan Giant Cardiff Mulai 10 tahun Setelah terbitnya Buku Oni the Oni the Oni Horizon Of Species Karya Charles Darwin Yang menawarkan Gagasan baru Dan signifikan Pada masyarakat Evolusi Maaf ya guys ya Kalau salah Nanti aku tulis ya Orang-orang Kala itu Sangat tertarik Dengan topik Seperti evolusi Dan fasil Di sisi lain Ilmu arkeologi Masih dalam tahap Perkembangan awal Belum ada Metode Pembuktian Terhadap Temuan Purbakala Seperti yang Ada saat ini Hingga Saat ini Giant Cardiff Masih bisa Dilihat secara Langsung Patung itu Disimpan di Farmers Museum Di Cooperstown New York Nah Nah itu tadi Adalah Cerita Tentang Giant Cardiff Raksasa Yang sempat Menghebohkan Masyarakat Amerika Ternyata Hoax itu Sudah ada Dari zaman dulu Apalagi zaman Sekarang Yang Informasi Informasi Serba Cepat Oke lah Oke Buat kalian Yang suka Sama video ini Boleh di like Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah